Halo semuanya, welcome back to my youtube channel. Buat yang baru menemukan channel youtubeku, selamat datang di channel youtube aku. Perkenalkan nama aku Leni. Kali ini aku akan membuat masker wajah dari buah-buahan untuk menyamarkan garis-garis halus, kerutan dan keriput pada wajah dan menghambat penuaan dini. Sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe ke channel youtube aku, subscribe dulu ya, dan loncengnya pun diaktifin. Biar selanjutnya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku dan di follow juga ya instagram aku. Dan buat yang udah subscribe dan selalu nonton channelku, terima kasih banyak. Pada video kali ini, aku akan membuat masker wajah dari buah naga. Buah naga ini gak cuma bagus dikonsumsi sebagai minuman jus ataupun dimakan buahnya aja, tapi bagus untuk dijadikan masker wajah juga. Manfaat buah naga ini gak cuma mampu untuk menghambat penuaan dini aja, tapi bisa melindungi kulit wajah dari radikal bebas seperti polusi udara dan debu yang ada di lingkungan sekitar. Untuk membuat masker wajah dari buah naga, harus pilih yang isi di dalamnya berwarna merah. Karena warna merah pada buah naga ini mempunyai kandungan pitokinia, yaitu jad antioksidan yang baik yang mampu untuk melawan radikal bebas. Jad antioksidan ini juga berfungsi untuk membangun dan meningkatkan pertahanan sel kulit wajah agar selalu kuat dan juga sehat. Munculnya keriput, kerutan, dan garis-garis halus pada wajah tentunya bisa membuat kita menjadi kurang percaya diri. Dengan kandungan antioksidan yang cukup tinggi, serta vitamin E dan beta-karoten, buah naga ini bisa membantu memperlambat proses sel penuaan untuk mencegah penuaan dini. Buah naga ini juga mengandung nutrisi vitamin C dan vitamin B3 yang mampu menghaluskan kulit wajah yang kasar dan melembabkan wajah juga. Dan untuk membuat masker wajah dari buah naganya, aku akan mencampurkannya dengan yogurt. Dan untuk memilih yogurtnya, aku pilih yogurt yang plain. Campuran masker wajah dari buah naga dan yogurt ini gak cuma bisa membuat kulit wajah menjadi lembab aja, tapi bisa meratakan warna kulit juga. Karena yogurt, salah satu perawatan yang memiliki probiotik alami yang bekerja untuk menyamakan ton wajah. Jadi buat kalian yang warna kulit wajahnya tidak merata, coba memakai masker dari buah naga dan yogurt ini dipakai secara rutin agar hasilnya lebih maksimal. Perpaduan masker wajah dari buah naga dan yogurt ini juga bisa melindungi kulit wajah dari sinar UPF dan juga UPB. Karena yogurt ini bisa membangun proteksi dari dalam kulit untuk melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari. Perpaduan masker wajah dari buah naga dan yogurt ini juga bisa menjaga kekenyalan pada kulit wajah. Semakin bertambahnya usia, tentunya kolagen mulai menipis dan membuat kulit wajah tidak lagi menjadi kencang. Dengan rutin memakai masker buah naga dan yogurt ini bisa menjaga keseimbangan kolagen dan membuat kulit wajah akan selalu menjadi kenyal dan juga kencang. Banyak sekali kan manfaat yang didapat dari masker buah naga dan yogurt ini. Nah sekarang langsung aja yuk ke tutorial cara membuat masker wajahnya. Untuk membuat maskernya, belah menjadi dua buah naganya lalu ambil isinya secukupnya untuk wajah kita aja. Dan di sini aku ambil isi buah naganya sebanyak 3 sendok lalu campur dengan 1 sendok yogurt. Kemudian, aduk kedua bahan ini sampai keduanya tercampur merata seperti pasta. Kalau udah seperti ini, udah bisa diaplikasikan di wajah. Sangat mudah dan gampang kan cara membuat masker dari buah naga dan yogurt ini. Nah, udah jadi bikin maskernya. Sekarang siap diaplikasikan di wajah. Oh iya guys, saat mau maskeran, wajah kalian harus udah cuci muka dan udah bersih dari makeup dulu. Supaya gak ada pore-pore yang tersumbat di wajah saat kita mengaplikasikan maskernya. Nah di sini aku udah cuci muka dan udah gak pake makeup juga. Cuma tersisa alis dan lipstick aja. Supaya di depan kamera wajahku gak keliatan pucat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Udah selesai maskeranya. Sekarang tinggal tunggu 20 menitan. Setelah itu aku bilas dengan air hangat. Udah 20 menit. Dan ini maskernya pun udah nge-set banget di wajah aku. Sekarang aku cuci muka dulu ya. Udah cuci muka. Dan aku ngerasanya setelah memakai masker buah naga dan yogurt ini, kulit wajahku terasa halus dan juga kenyal. Dan tentunya sel kita rutin menggunakan masker buah naga dan yogurt ini, lama-lama keriput, kerutan, dan garis-garis halus di wajah akan menghilang. Masker buah naga dan yogurt ini juga bisa membuat kulit wajah menjadi bersih dan juga cerah. Dan karena masker buah naga dan yogurt ini juga bisa untuk melembabkan wajah, ini sangat cocok untuk tipe kulit wajah yang kering dan juga kusang. Tapi buat kalian yang tipe kulit wajahnya berminyak, buasah khawatir, kalian pun masih bisa mencobanya. Seperti aku, aku pun tipe kulit wajah yang berminyak. Tapi ada kalanya pada saat-saat tertentu kulit wajahku ini menjadi kering dan juga kusang. Seperti sekarang ini, aku ngerasanya kulit wajahku lagi kering dan juga kusang. Makanya aku coba membuat masker wajah dari buah naga dan yogurt ini, untuk membuat kulit wajahku menjadi lembab kembali. Cukup sampai disini dulu ya videoku kali ini. Jika videoku ini bermanfaat, silahkan di-share ke semua media sosial kalian. Dan jika kalian suka dengan videoku ini, please like dan komennya juga. Nah setelah ini, mungkin kalian pengen aku mereview skincare atau membuat diawe masker wajah apalagi, komen di bawah ya. Thanks for watching, see you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax